Kusyarty itu kalau sebelum latihan pasti dia melakukan cagli, terus dia lempar gula ke belakang, dia pakai tumit ke depan. Kayak sekarang gue istirahin skorpion link. Sebenarnya itu gue nyontrol dari Kusyarty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi FX Jakarta. Gimana tadi yang sudah ikutan sekam bareng-bareng di pagi-pagi Senang Jakarta? Gimana? Semangat. Oh maaf, 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 maaf. Semangat banget nih. Oke, nanti kalau ada pagi-pagi Senang Jakarta ikutan lagi ya. Jangan lupa follow Instagram Persija. Nanti ikutan informasi di sana ya. Oke, kali ini teman-teman semua sekali lagi selamat pagi. Selamat pagi dari FX Sudirman Jakarta. Jadi kali ini gue kasih kirian Persija Tau. Sekarang ini hadir bersama salah satu legenda Persija yaitu Pembedaan Huta Barat Mr. Beck. Salah? Benar. Benar. Pembedaan Huta Barat Mr. Beck. Pembedaan Huta Barat Mr. Beck. Pembedaan Huta Barat Mr. Beck. Pagi semuanya. Pagi, 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 pagi. Gimana Bumpe? Sehat Bumpe? Sehat, sehat. Sehat, Allah boleh lah ya. Boleh buat Persija harus sehat. Harus sehat terus ya, kan? Kita giniin dulu dong. Gue Persija. Gue Persija. The champion. Manial. Oke, salah bu. Sekarang itu adalah gue Persija, gue champion. Gitu dulu dong. Biar semangat nih. Ayo dong teman-teman semua di sini. Ayo, sampai di teman-teman di sini. Dari musim lalu kayaknya. Oke, sekali lagi teman-teman di sana semuanya. Ayo, ikutan. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Gue Persija. Gue champion. Oke. Gue champion. Iya, gue champion. Iya, betul. Oke, lanjut ya. Oke. Terus, sekali lagi sebelumnya terima kasih banget teman-teman semua di sini tadi sudah hadir untuk meramekan pagi-pagi Senam Jakarta alias PSJ. Kali ini gue mau ngobrol-ngobrol banyak nih sama Bumpe nih. Salah satu legenda sebab bola Indonesia dan khususnya Persija. Asik ya. Bum. Kesibukannya sekarang ini gimana, Bum? Apa aja yang di... Iya, kesibukan masih seperti biasa ya. Bener. Melatih juga ya. Selain melatih juga di input Salah Pertanas, ada juga beberapa tim-tim yang saya latih di sepat bola. Berkira-kira semua di kemanisiansi juga. Oh, betul. Cuma nggak terlalu dipakai kalau di sepat bola ya. Oh, gitu. Saya tahu kenapa, pengennya cuma nonton aja atau menikmati pertandingan. Menikmati pertandingan. Saya juga masih banyak juga latihan-latihan private skill agak demi yang dilinta oleh banyak orang-orang tua ya. Karena menikmati SISB, tambahan-tambahan tetap saya laksanakan. Terus sama komponator juga masih stand-stand. Oke, komponator masih nyimpi ya. Masih. Jadi teman-teman kalau liat-liat-liat yang sering nonton Liga Indonesia dan sampai sekarang juga ya. Kalau ada ketika polo tuh, nah itu semua aja. Bum bebet loh ya. Oke. Nah, tim put Salah sekarang melatihnya dari tingkat mahasiswa ya atau gimana? Mahasiswa sama juga ada ketika, ya, yuk ya. Tiga tiyuk. Anak-anak. Memang perkembangan itu. Saya lebih senang mungkin mengarahkan anak-anak itu untuk berlatih futsal dulu. Sebelum mereka punya pembeli ke jalur sekang dulu. Karena mungkin seperti ini dilindungi futsal tuh mungkin menurut saya itu sangat bermanfaat. Skill olah bolanya ya? Iya. Untuk olah bolanya, memang kalau kita bicara, main-main berhasil itu juga banyak diawali dari. Rotal Israel menurut dari futsal, betul-betul salah ya. Jadi kita lihat bagaimana mereka punya senior mungkin sangat berguna, bermanfaat, ketiapkan memilih jahe musimak bola. Sebegitu-sebegitu. Oke. Nah, mungkin ada beberapa orang yang sudah tahu, mungkin juga sudah banyak tahu kalau Bum be adalah salah satu pemain bersija Jakarta di era 90-an ya, Bum be? Di tahun berapa tempat itu, Bum be? Saya mulai masuk di tim senior itu kalau saya tidak salah di tahun 90-an. 90-an. Tahun 90. Sebelum saya masuk kuliah, saya boleh masuk di tim senior, walau mungkin di era 90 itu karena masih banyak senior. Jadi masih sering dilapis ya, main cadangan. Lampis itu saya juga banyak belajar. Saya masuk di spot utama itu di 92. Asal awal saya mulai masuk kuliah di Pulganas, jadi saya masuk di tim senior. Tapi sebelum saya masuk ke tim senior, saya semuanya main juga di kelompok divisi utamanya bersija. Oke. Blub bersija itu punya kompetisi internal ya. Klub-klub internal sebelum akhirnya memulai ke profesional dengan pembeli-pembeli main dari luar kompetisi, itu saya mewakili klub namanya berbandas. Oh gitu. Jadi berbandas langsung masuk ke kompetisi internal ya? Persija. Persija. Persija ya. Ya, jadi saya main disitu, tapi sebelum saya main di Pulganas, saya hidupan diawali dari sekolah bulannya Persija. Oke. SSB Persija. SSB Persija. Iya. Nah SSB Persija itu main dari gawang, rentar lah itu. Gawang A, gawang B, gawang C. Itu ada kategori usia. Cuma bilangnya gawang A, gawang B, gawang C. Nah saya main dari kelas gawang, sampai akhirnya Persija itu membentuk satu tim, mungkin kalau sekarang ini bisa diinang tim-tim kurunya lah. Jadi ada pemain-pemain yang terbaik di dalam rentar itu, dibikin di satu tim yang namanya Mentek Junior. Mentek Junior? Mentek Junior itu adalah cengal bakal dari Persija Senior. Oke, berarti dulu base game-nya di Stadion Mentek. Di Mentek. Di Mentek, ya. Tapi kalau waktu Mentek Junior itu kita masih, ya kita bukan yang boarding ya, bukan tinggal di MES juga. Tapi datang dan pergi untuk latihan, dan itu di situ di Mentek Junior itu kita ditampilkan langsung untuk bermain di kompetisi. Internal Persija, yaitu Divisi 2-nya. Oke. Nah, disitu kita mulai lah yang namanya kompetisi, sampai akhirnya dari Mentek Junior itu yang berhasil menunggu squad kotak banyak Persija Senior itu cuma saya sendiri, Bang. Oke. Gitu. Jadi teman-teman lain. Rising star ya? Dari, dari... Ya, misalnya kalau main di NB, kayak Rookie lah. Aha. Rookie-nya itu yang muncul cuma saya sendiri. Oke. Jadi sampai akhirnya saya berhasil. Dari Liga Dandi, Liga Kansas. Itu dari Mentek Junior, dari Rentar Persija yang cuma saya lah. Dia eksis. Oke, oke. Nanti mungkin bisa di-insert dong fotonya Bum Pei ketika menggunakan jersey versinya. Itu masih ada tahun 90-an yang udah lama banget. Hahaha. Kalau misalnya bicara tahun itu, pasti sudah bisa menemak dong. Kira-kira buku berapa gitu. Tapi dulu, gue bicara nih. Bum Pei kan menembus tim utama. Iya. Iya kan? Dengan senior-senior yang memang jadi panutannya Bum Pei. Dulu itu senior-seniornya siapa aja sih? Oke. Yang jadi benchmark nih. Bum Pei harus kayak gini nih. Iya. Harus bisa melapau idea di skill-nya secara penampilan. Jadi kalau dulu itu Mentek Junior atau kita punya SSB itu latihan biasanya setelah Persija senior. Dulu Persija senior itu kayaknya Rahmat dan Mawang. Oh, kecuali. Kecuali ya. Kecuali ya. Masih ada Marsugi Nyama. Jadi saya selalu memilih untuk datang lebih cepat. Oke. Biar bisa nonton? Biar bisa nonton. Oh. Jadi mungkin kita latihan misalnya jam 10 ya. Biar jam 10 latihan. Saya datang dari jam jam 7 sudah datang. Jadi melihat anak-anak saya dalam khusus latihan. Yang saya selalu konser itu melihatnya Coach RD. Coach RD ya. Coach RD itu kalau sebelum latihan pasti dia melakukan jangli. Terus dia lempar gula ke belakang. Dia pakai kumit ke depan. Kayak sekarang gue installin skorpion ring. Sebenarnya itu gue nyaman dari Coach RD. Nah tuh kalau misalkan melihat Instagram-Instagramnya Bum Pei. Sering banget tuh Bum Pei bikin trik seperti itu ya. Itu dari Coach RD inspirasinya. Saya nonton dari Coach RD. Cuma kalau Coach RD kan cuma dia jepit pula. Dia lempar ke belakang. Terus dia pakai jangli man heel. Bolanya depanin lagi. Nah kalau gue akhirnya gue bikin kombinasi lah. Improve. Saya angkar. Saya taruh di pukul. Saya jalanku bola di pukul gitu. Sampai ke belakang. Baru gue pakai kumit. Jadi saya improve. Nah itu semua mulai dari Coach RD. Coach RD yang sama ada inspirasi ya berarti. Akhirnya pada saat saya udah mulai jenjangin mungkin agak sedikit nenek senior. Coach RD itu orang yang paling sering rajas saya. Sama abang saya juga ada di Persija juga. Tapi dia lebih pilih dulu main di Persija Selatan. Oh Persija Selatan. Ya Persija. Nah untuk kesempatan main di Persija dulu. Kalah sama gue. Kalah sama gue. Kalah saing ya. Kalah saing kalau gue. Akhirnya sama gue beli dia ke Persija. Nah. Disitu gue sama Pak Broly sering dari Kabupus RD. Pergi ke Sukabumi. Ngapain ke Sukabumi. Jadi itu kita punya manajer lain Pak. Mak Broly Selatan. Yang di Kabupus. Dia punya lahan. Apa ya. Lahan. Kayak. Dia punya. Kedutlah. 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 Oke. Pari. Untuk jogging disana itu. Naik terus segala macem. Yang fisik berarti ya. Yang fisik. Nah akhirnya. Khusian ini sering ajak saya kesana. Oke. Satu. Menemani dia. Untuk lantian sendiri. Yang kedua. Memberikan saya kesempatan dengan abang saya. Untuk bisa menambah. Menambah fisik. Oke. Itu. Jadi transfer ilmu juga ya. Iya. Makanya ya. Sampai mungkin umur saya saat ini. Saya masih bisa. Stabil main. Itu juga mungkin. Proses dari dulu. Yang sampai kecil. Jadi saya banyak lah berlatih. Yang juga. Belajar dari PCMD. Terus juga. Saya bisa melilai. Bagaimana yang namanya. Profesionalisme. Dari seorang. Pemain. Iya. Dia rajin latihan. Itu yang saya. Yang saya lihat. Sehingga akhirnya. Saya selalu membiasakan diri. Sebelum latihan. Terus satu jam. Sebelum latihan. Ya. Untuk. Ya. Jogging. Karena dulu. Kita punya pelatih. Namanya. Coach. Suki Hedarto. Juga. Sudah lama. Itu juga sangat luar biasa. Karena dia benar-benar. Orang yang memberikan saya juga. Apa ya. Masukan di pajak. Tentang bagaimana. Mau menjadi seorang pemain. Profesional. Ya. Nah. Saya banyak belajar. Cuma saya ini. Bang. Persediaan dulu. Bagaimana kerja sekarang. Oke. Kalau begitu. Hidup sama salah. Kenapa tuh. Ya. Dari segi gaji. Dari segi kehidupan kita. Diasalah di mes. Yang namanya listrik mati. Makanan masih kotak. Infrastruktur lah dulu ya. Ya. Semual lah. Berbagai macam masalah lah. Makanya kalau. Berbicara kerja sekarang. Kita agak sedikit. Cemburu. Cemburu ya. Di era kita yang begitu sulit. Dengan sekarang. Ya semuanya disediakan. Ya. Tapi. Ya. Akhir-akhir ini banyak juga orang yang. Bersuara. Pertama para. Eee. Nah. Karena masih belum signifikan. Dan prestasi yang mungkin diharapkan. Oke. Itu dia tuh. Berarti. Eee. Dari sisi fasilitas. Dulu. Para pemain itu memang. Struggle ya. Struggle dan juga. Memang pengen maju gitu ya. Buka ya. Seperti itu ya. Nah. Untuk teman-teman saat ini. Juga diharapkan juga. Bisa melampaui. Eee. Prestasi-prestasi yang sebelumnya. Lampaui. Dihasilkan oleh para legenda-legenda ya. Nah. Eee. Tadi sedikit tuh Bum. Gue mau nanya lebih dalam nih. Dulu sebagai pemain. Mungkin sebelum. Sebelum menembus yang utama. Melihat Persija tuh seperti apa sih. Sebagai klub gitu. Terus juga. Apa namanya. Eee. Sebagai fans. Dan akhirnya sekarang jadi fans. Persija ya. Itu seperti apa Bum. Ya kalau kita berbicara. Pemain mula ya. Tinggal di Jakarta. Pasti semua pengen main di Persija. Oke. Itu udah pasti. Itu impian dari setiap pemain. Kenapa saya juga memilih untuk. Berlatih masuk di SSB Persija. Itu karena tujuan utamanya adalah. Satu saat nanti. Bisa meditif kerja saya di Om. Oke. Itu yang pertama. Karena apa. Kebanggaan. Kebanggaan itu. Kita sebagai warga Jakarta. Walaupun saya sepenuhnya orang Sumatera ya. Ya. Tapi karena saya sudah. Orang tua saya. Mencari anaknya di Jakarta. Ya. Saya pasti harus berbicara. Ya. Dan kesempatan itu. Saya dapat. Saya dapat. Dari anak-anak yang saya sia-siakan. Jadi dari anak laki dulu. Ada kole. Ada. Makasih Tfung di almar. Ya. Biasanya ada perasaan. Bahkan ada juga ada namanya. Pertama itu. Namanya. Cair Romanos. Cair Romanos. Cair Romanos itu. Ayah dari pada Cair Nomatos. Mungkin ada yang kenal Cair Nomatos. Ya. Cair Nomatos juga sampai juga. Megatif Nasional juga. Ya. Sekarang juga banyak. Bikin-borg. Yang namanya. Akademik juga. Terutama di Bali. Kalau misalnya lo pengenang. Lihat. Ada yang di. Saya nggak tahu itu hotel apa Kotes. Di mana di Cair Nomatos. Makan program. Bahkan sinik. Mark Lop. Mungkin aku pernah kesana untuk berharga terproblok dari J.R.R.O.M.A.TOS Soalnya itu, ayah dia itu kan, yang mereka orang berhasil ya. Pada saat megang persijang, J.R.O.M.A.TOS itu melihat pemangkuan saya, ketika dimainkan ke senior. Ya kalau saya memang orangnya tipe kong, makanya akhirnya saya main ke Voxal, karena mungkin orang saya punya skills mungkin beda lah, dengan, apa ya, dengan mayoritas yang main sepak bola gitu. Saya berani memulai pemangkuan sekeliling individu, dengan berbagai macam trik. Sehingga akhirnya J.R.O.M.A.TOS bilang, kamu ini tipe kong, kayak pemain dari Brazil, dan kamu doang yang berani untuk memulai pemangkuan sekeliling individu dengan trik-trik yang menarik di atas orang. Karena dia bilang, sebenarnya siapa, cuma sekedar permainan keras, permainan cepat, harus strategi, tapi juga harusnya juga ditambahkan dengan... Entertainment ya. Nah itu yang harus juga ditampilkan sekarang ya. Iya. Jadi menghibur dari para penonton yang memang hadir ke stadion, maupun yang singkat layar kaca. Iya. Tapi memang kalau kita lihat di tingkat pemangkuan yang sangat cepat, agak keras, ada memang hal yang sulit di orang untuk bisa mengeluarkan kemampuan, atau juga trik-trik individu ya. Walaupun emang sebenarnya ada juga pemain yang saya lihat, di Liga 1 ini mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa. Jatuh kamu yang kayak kita bisa katakan di Kursi Manjung Tak ya. Itu Liga 1 juga sebenarnya. Bukan karena sekampung kan? Hah? Bukan karena sekampung kan? Nggak. Dia orang Sumatera, saya orang Sumatera tapi nggak perhatikan Sumatera. Oh, di Puntang. Oh, di Puntang. Karena juga main untuk Pkt Puntang juga. Karena juga main untuk Pkt Puntang juga. Oh, oke. Gitu ya. Jadi kalau saya melihatnya memang era sekarang ini berbeda lah. Ya. Dari cara memandang. Cuma memang programannya sangat luar biasa. Ya. Dan taktikal, strategi pemain dan pelatih-pelatih Lofa yang masuk, itu memberikan salah satu kegifuan sangat luar biasa. Menurut saya ya. Transfer ilmu, transfer knowledge gitu ya. Juga cara bermain gitu ya. Iya. Dan banyak lah saya pikir perubangan. Dari era saya sampai ke era liga yang sekarang ini. Oke. Nah itu berbicara soal di dalam lapangan buke. Sepak bola ini sekarang kan, di era sekarang ini nggak cuma berbicara pertandingan, pelatihan. Pertandingan, pelatihan. Jadi ada sisi entertainmentnya di luar lapangan. Betul. Buke sendiri nggak itu seperti apa buke? Ya. Begini ya. Ya kalau saya menilainya begini. Setiap pelaku di lapangan. Itu ibaratnya kayak artis. Ya. Di dunia, di dunia itu adalah. Kenapa? Karena setiap pemain itu, mereka harus bisa entertain dirinya sendiri. Itu yang pertama. Harus ada nilai jual. Itu yang harus kita buat pemain. Kenapa? Apalagi sekarang bayaran-bayaran yang baru biasa di pemain ini. Mereka harus bisa memblending dirinya sendiri. Kayak. Sekarang banyak yang namanya brand yang paralel segala macam. Pasti sendiri tidak pemain. Untuk apa? Untuk meningkatkan energinya penjualan. Bahkan juga untuk pemain sendiri. Mereka harus bisa memblending dirinya dengan. Satu. Cara berpakaian. Ya. Fidupan sehari-hari. Ya. Mereka harus traffic penampilannya. Dengan cara apa pun mereka harus bisa menunjukkan itu. Cuma sekali ini kan akhirnya kan para netizen kan semua orang lainnya kan kasar. Ketika mereka memblending dirinya dengan. Dengan cara pakaian mungkin yang sendiri. Bourjois. Sama kayak artis. Enggak nih. Enggak diubangi dengan. Dengan pertandingan. Yang dilakukan. Dengan penampilan. Akhirnya ya dicembok. Seperti gitu kan. Nah ini apa juga sebenarnya jadi. Jadi apa. Jadi apa. Jadi apa. Pemain mungkin di luar. Mungkin tergaya dengan. Gaya-gaya sosialitanya. Bagaimana memblending dirinya. Mereka juga harus menunjukkan gila. Harus mengimlangi ya. Harus mengimlangi. Itu penting. Jadi apa. Ketika pada saat mungkin kita memberikan satu. Efek yang positif. Dengan branding diri kita sendiri. Itu akan. Membunuh juga bantuan kepada kita. Contohnya sekarang. Sosial media banyak. Instagram lah. Apalah. Ya TikTok banyak. TikTok ya. Itu harus dimanfaatkan. Oleh setiap pelaku lah. Olahraga dimanapun itu. Karena itu penting. Satu. Kalau kita berbicara usia. Berapa lama sih kita bisa. Berkali. Biarnya. Nah. Dengan kita untuk branding diri. Maksudnya begitu banyak yang bikin sponsor. Jadi kita. Betul. Mau akal yang. Mau sepatu. Mau iklan-iklan di. Apa. Di elektronik. Itu bagaimana bisa nangkat buat kita. Gitu. Tapi ini gunakannya dengan cara yang benar. Juga. Dengan kontrolnya. Kontrolnya menteri kita adalah. Kita harus prestasi di lapangan. Iya. Betul sekali. Betul sekali. Kalau misalkan udah. Branding secara personal juga bagus. Itu harus bertunjang juga ya. Dengan prestasi yang ada di lapangan. Walaupun di lapangan juga. Dengan. Points yang positif. Terus juga. Apa namun. Prestasi-prestasi yang bisa diraih. Selain di lapangan. Seperti itu juga ya. Iya. Oke. Nah. Kalau kalian. Mungkin kan sering. Main bareng nih. Sama legend-legend Persija. Salah satunya juga. Nkos. TRB juga. Kalau dari lain. Para legend-legend itu. Kalian Persija tuh. Secara print. Ataupun. Kod sepak bola. Sekarang itu. Seperti apa sih. Kalian tinggal lagi nongkrong nih. Lagi ngobrol-ngobrol. Sama. Sama. Legend-legend ngobrolnya Persija. Iya. Beberapa hal ya. Beberapa hal. Saya lihat. Satu. Saya masih bisa silat urangin. Dengan para lumayan legend ini. Hmm. Ada namanya Persija All-Star. Oke. Persija All-Star ini adalah perempuan dari para legend. Eh. Terus ada lagi yang namanya Persija Glory. Ini juga legend-legend juga. Tapi nih. Di tahun yang berbeda. Oke. Kalau Persija All-Star ini. Saya udah berbulan seluruhnya. Siapapun. Pertanyaan sih. Jangan bisa main di Persija All-Star. Cuman masalahnya. Ada ketika jalan Rusia yang terlalu jauh. Berbeda. Akhirnya dari para Persija Glory ini. Lebih memilih mereka. Membentukkan satu. Komunitas lagi sendiri. Kalau Persija Glory ini. Ini adalah Persija yang juara pada saat Liga. Oke. Itu yang karanya dulu. Siapa ya. Toyo Harpun. Toyo. Ya. Ada Toyo Harpun. Ada Rodio. Kalau masalah ada juga. Agus Supriano. Terus. Ada juga. Ada Budi Seberasomo. Ada Temu Duni. Oke. Bro Alim. Jawa Meskipro. Itu di era yang. Usianya nya lebih muda. Dari jaman. Eranya. Usianya ini. Tapi beberapa. Pemain dari yang. Brody itu. Kadang suaraku juga. Main di. Begasi. Nah. Supriano. Di Persija. Brody ini. Itu. Lebih. Saat ini ya. Lebih. Lebih. Menjual. Karena Pak. Mungkin. Nama-nama pengainnya. Masih lebih. Terbentar lah. Dari negara-negara miliknya. Sekarang. Tapi kalau untuk. Bistijaya. All Star. Yang lebih. Komplit. Terang-terang masa-masanya. Ini. Gak terlalu. Orang banyak yang mengenal lagi. Gitu. Contohnya misalnya. Pada saat. Saya. Dengan temen-temen. Berangkat. Lampung. Di sana. Satu. Yang dikenal. UCFD. Ya. Karena UCFD adalah. Putra dari Lampung. Ya. Yang kedua. Saya. Kenapa. Mungkin orang. Selain. Mungkin. Belum ada di. Tau saya. Tau saya. Tau saya. Tau saya. Yang kedua. Saya. Jadi masih banyak. Artinya. Kamilar lah ya. Karena UCFD. Saya lah. Yang ketiga. Siapa? Di kok Yetber. 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 Di salah satu komentator. Jadi kan. Lebih banyak. Kamilar. sebagai artis nah itu benar diubahin foto tapi yang ke bawahnya nih misalkan kursus pakar tanggungan sudah tak pernah orang-orang kenal gitu loh, makanya kalau menurut saya tadi ya, sebenernya nih ini bagus juga di area keferi, mungkin dengan teman-teman yang sekarang ini lagi menjalankan program daya kursi yang sangat berbiasa mungkin juga ada satu juga mungkin lebih memperkenalkan mungkin para legend-legendanya walaupun kita ingin menelajar-leajar mewahnya juga iya, kalau misalnya kalau menurut saya nih persijayaan sekarang ini gak akan ada kalau kalian persijayaan dulu bahkan sekarang gak akan ada kalau kalian persijayaan dulu jadi walaupun mereka ya sudah terlalu jauh jaraknya ya mungkin bisa dibikin kegiatan-kegiatan mungkin bisa kembali IGET ya, IGET dengan tim iya, dari segi akhirnya, ya di check money-nya mereka dapat insight dari situ, itu tidak perlu terus yang ketua saya mungkin lebih lihatnya begini penghargaan oke untuk para manager-manager yang belum kita persijayaan mungkin bisa diberikan komplit lah untuk management persijayaan sekarang ini misalnya satu hal kecil aja misalnya pak mereka ingin mengontrol persijayaan lain ya saya tahu memang sekarang ini kalau memang kita mengontrol kita bisa kolik lah dan ini persijayaan untuk kita tiket saya beratis atau bagaimanapun juga akhirnya beberapa mungkin juga mungkin saya nggak tahu ya apakah mungkin dulu nggak terlalu terkenal kontennya persijayaan atau mungkin dulu belum terlalu memberikan penghasilan persijayaan itu kesulitan agak seger untuk mengontrol persijayaan mungkin agak segera juga meminta gitu loh tapi terus yang ini bisa dilihat komodil ya oke kalau tidak mungkin kalian lihat legend-lagend di lapangan bisa memberikan support juga iya bisa memberikan support juga melihat juga legend-lagendnya datang mendukung langsung gitu ya paling yang penghargaan ya sekitar penghargaan oke nah tadi Bumpe datang melihat disini ada setang salah satu ini 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 inovasi juga nih dilakukan oleh Persija kita menamakan itu ada PSJ pagi-pagi Senang Jakarta sebelumnya ada di kawasan pasar festival atau Plaza festival ya kita mengadakan panorama Senjaya Jakarta itu keduaannya adalah entertainment dan juga tadi ada sports ya sportnya itu senang pagi nah Bumpe melihat Persija sudah mulai masuk ke acara-acara entertainment seperti itu itu gimana Bumpe? itu gimana Bumpe? oke kalau ada pasukannya juga monggo kita bisa terima dan jadi Pak kalau masukannya kan artinya kan gue jadi consultant ya oh iya hahaha nanti bisa ada orang yang di belakang sana jadi gini ya kalau saya lihat sekarang sekarang yang memang perbeda sekarang ini anak-anak udah seperti kalian kalau saya improvisasi dari segi orang-orang kegiatan ini ini marketing yang bagus buat Persija sebenarnya jadi saya memang sangat salut sekarang manajemen juga membuat berbagai macam divisi-divisi untuk pengembangan Persija dari segi penjuangan atau segi berbagai macam hal itu walaupun saat positif dan harus terus dikembangkan baik tapi kalau bicara tentang tv yang harus sama sekarang mungkin sampai berjalan kita bisa ngobrol kalian juga ngobrol kalian juga ngobrol kita juga ngobrol untuk bisa diskusi tapi kalau menurut saya apa yang sudah menurut saat ini itu salah satu perkembangan inovasi yang sangat bagus buat Persija dari depannya karena apa? yang kayak tadi ada PSJ pagi-pagi Senang Jakarta walaupun saya ketahui terus kata PSJ persija sebenarnya jadi kan di support-nya BTP namanya PSJ PSJ nah itu dia gitu jadi memang kalau di Persija ada PSJ PSJ itu oke ya jadi ini inovasi yang bagus dan ini harus terus dikembangkan kalau ini juga harus ada inovasi lain dikompromisasi lagi untuk membuat lagi berbagai macam acara-acara seperti ini sehingga akhirnya bisa apa ya kemerang ngegram banyak apa pencinta persija sendiri iya karena persija sendiri bukan hanya sekedar dari kalangan laki-laki apa orang-orang muda bahkan juga dari ibu-ibu juga udah mulai banyak yang mencintai ya nah mungkin pasarnya yang ke ibu-ibu ke para wanita apa yang harus dilakukan oleh lu dan kawan-kawan itu ya harus pikirin betul sekali dan juga ketikanya nonton di stadion banyak wanita banyak orang tua itu juga malah memimpulkan merasa aman nyaman juga ya gue betul betul mungkin juga mungkin nanti kedepannya juga mungkin bagi para penonton yang wanita jadi angel yang datang ke stadion mungkin mereka bisa diberikan sesuatu lah artinya apa sehingga akhirnya orang akan ke sana dengan dapat misalnya saya apa slayer sepanduk sepanduk atau staryan sepanduk atau staryan selain 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 positif banget tadi masukan dari ufe mungkin nanti kita bisa kerjakan banyak hal ya salah satunya adalah itu jadi banyak banget sebenernya teman-teman semua bisa join di komunitas yang dibikin oleh persija sendiri juga itu lagi fair mungkin kalau untuk penonton wanita masuk stadion mungkin harganya setengah dari harga normal oke bisa 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 lah bisa lah untuk menambah animo para kaum hawa betul sekali nah bu kita berbicara tentang pertandingan persijadimu di musim ini nah ini berat ini agak berat nih bu sebagai penghamat sepak bola sebagai legend persija sebagai mantan pemain melihat hasil di awal musim nih kan sudah hingga match day ke-11 nih analisa dan pemain sendiri seperti apa nih apa yang perlu diperbaiki dari hasil yang bisa dikatakan kurang memuaskan ya untuk start di awal musim ini iya kalau saya mungkin bisa flashback dulu ke tahun lalu ya dimana tahun lalu juga menurut coach Thomas Doe bahwa di tahun pertama mereka akan lebih fokus untuk proses membentukan tim karena dia belum tahu sebab bola di Indonesia dia membentuk sekarang ini apanya menurut gue sih apa ya visi yang berbeda di fisiknya dengan cara perbedaan dan Eropanya dan menurut gue sangat signifikan di tahun pertama itu sangat signifikan perubahan yang dia kita jarang bermain dengan tiga central back ya central defender itu jarang kalau saya nanti musim lalu dari tahun lalu kalau dari gambaran kacamata saya sendiri sebagai sebagai apa sebagai pengamat sebat bola tiga tim yang menurut saya yang sangat signifikan perubahannya dari cara sisi permainan ya mereka punya strategi dari itu satu persija dua persija dua persija yang ketiga itu adalah Kaisai Makassar Kaisai Makassar tiga itu ya Kakares Luismia dan juga Thomas Blom sekarang persija sudah ganti iya saya bilang ke tahun lalu oke 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 nah tahun lalu itu dari tiga ayat nih Ferry nih kurang bila dia lagi pengasang hanya intermittent fasting jadi dari tiga pelatihan yang mau panggil itu membuat pengubahan pengainan dari tiga yang ini ya walaupun kita lihat memang persif gak terlalu prestasi dulu karena memang masih tahun pertama milah sama persija juga bisa di peringkat kedua tapi sangat luar biasa iya karena di awal-awal juga terserserser dan juga PSM Makassar justru malah ke session pertama mereka juga bisa naik jadi peringkat satu di akhir dengan tambah reaksi ya itu juga sangat luar biasa PSM dan juga persija mereka itu mengumpulkan begitu banyak pemain yang tidak dikenal sama dunia sepak Indonesia awalnya dan main lokalnya siapa dulu mengenal kembaran Yaakub Yaakub Sayyuli iya kan gak ada tau ada juga Zaki Asraf di PSM di Persija ada yang namanya Gilanjar ada yang namanya Niku begitu banyak pemain-pemain muda yang di di orbitkan dan itu berhasil berhasil nah di tahun kedua ini saya pilih justru malah maaf ya mungkin saya juga bisa dikoreksi karena mungkin pandangan saya mungkin berbeda dengan yang lain saya sangat ternyanyakan justru malah pemain-pemain yang dari tahun lalu yang dimorminkan dapat kesempatan juga punya teman-temannya cukup rumah yang bagus di Persija justru malah banyak dilong oke karena menurut gua ini kalau bakal banyak mungkin bisa justru malah jadi jembatan Estafen komensi ini gitu ya kayak misalnya Fragi Wisa yang Kinanjar yang justru malah mereka cukup berkembang di tim yang banyak-banyak terakhir Kinanjar setanggul juga untuk Pak Rema tapi ini berdua pola pun memang akhirnya muncul lagi soalnya mereka Rehan Hanan yang sebelum juga debut di berusaha menciptal tapi kalau mungkin Feri mau tahu Rehan Hanan ini tapi pernah saya latih oke jadi dulu ini dia itu sekolah di Aljana di sekolah Aljana dia juara di salah satu event Futsal Futsal McDonald oke terus seolah itu mendapatkan hadiah dilatih oleh saya selama lima kali pertemuan dan pertama saya gak tahu siapa itu Rehan Hanan ternyata Rehan Hanan dari Haris Haris teman saya juga teman saya juga Leketan dari Persibutu juga teman saya jadi jadi menurut saya di tahun kedua ini yang lebih potensi dari bus yang mudahnya Rehan kalau itu rasanya musim karena suka ditampil dan cuman menit lumayan Rehan lebih banyak oke nah di tahun ini memang kalau saya lihat satu saya juga masih berita lebih kedua ketika juga teman sedul ada masalah pemilihan pemain pemilihan pemain ya kan kalau menurut saya tahun ini tidak lebih banyak tahun lalu pemilihan pemain baru yang dibeli ya ya terutama dari asing yang satu Gajos oke udah mulai mencetak kebun tapi dia perlu proses bagaimanapun juga mungkin para Rehan juga harus memahami adaptasi ya adaptasi Gajos baru saja main di Indonesia yang pertama yang kedua itu ada simik simik main lama iya tapi jangan catatan dia pokoknya sudah catat gol 2 iya 1 2 3 3 2 yang pertama catat gol dia harus istirahat iya karena cedera bikin lama main lagi lama bersin tetap lagi tapi kalau kita bisa memahami orang mungkin tidak memahami simik ini selama tidak bermain di presidia ada berapa top dia paku dia tidak bermain dalam tingkat level momen isinya yang tinggi sehingga mungkin cuma kalau dia perlu proses lagi untuk bisa mendapatkan momen terbaik dia seperti yang lalu mengembalikan top formnya lagi ya iya proses yang gampang dan kalau yang serian mungkin di awal musim ini pembelian yang paling bagus di rio rio karena dia sebagai pengganti dari haro pemain serba tengah jadi sangat berbah dia juga bisa bermain sebagai pemain inverted winger di sektor yang kiri maka kan poli yang pada salah satu, poli yang sangat berkelas, luar PSM, luar PSM, berkelasing di BIPI kan? iya kan, walaupun saya salah satu, tapi kan pencatat gue adalah RIO ini sangat luar biasa nah, dan tidak diimbang, itu kan menurut gue pembeli-pembeli lokal lainnya bersegiri itu oke ya, terus itu sama ada, siapa? Akbar ya, Egon Rho apa Arjunsya? Arjunsya, ya, menurut saya Akron juga mungkin tidak potensial, tapi mungkin dia dibeli untuk pelapis dari Rizky Rido, dari Kudela, atau mungkin dia dari, dari Adolf Sepani yang kadang-kadang di bawah, dan juga Ferrari siapa yang menyatakan Ferrari, akhirnya juga memilih untuk pendidikan polisi sehingga beberapa pertandingan juga kehilangan mempunyai potensial di setor bawah ini sangat pengaruh, sangat berpengaruh terus, kalau saya lihat, cara pemainan perjayaan sekarang ini, kalau sekarang ini agak sangat berbeda dengan, ya... karena mungkin itu tadi, proses pemain baru yang memang harus menyesuaikan dengan beradaptasi lagi, berarti ya prosesnya sekarang begini dari Temas dong iya kan? ada yang cepat, ada yang lambat iya kan? terus gue lihat dari pemain Filipinya, kalau gak salah siapa? Pemain Bias ya? Oliver Bias Bias, sorry, Oliver Bias B kiri bisa juga B kanan iya kalau perusahaan saya, menurut kacamata saya, tidak lebih bagus juga dari pemain lokal yang ada menurut saya, so-so lah atau mungkin juga kita gak tau, memang mungkin Bias ini perlu lagi proses untuk bisa... adaptasi ya adaptasi efektif jadi banyak ya, terutuh, banyak sekali mungkin permasalahan yang akan di saat ini yang mungkin mempunyai juga akhirnya, maksudnya tidak begitu bagus di awal-awal ini oke yang kedua masalah apa ya masalah tidak pinternya pemain tidak pinternya pemain di dalam menjaga kemenangan-kemenangan Biasi Jat boleh lah saya tidak mengkritisi Arief Sabati tapi ini adalah belum terakhir kedua kali ya mungkin kemungkinan dari menit main dia sehingga Arief Biasi Jat bisa mempertahankan seorang yang ada mungkin permasalahan-permasalahan, kesalahan yang sudah dilakukan itu jangan diulangi lagi ya kita udah pernah dalam Arema ketika itu akhirnya sekolah satu-satu kesalahan sama itu ada di diri Hanif yang dia terkena kartu merah ketika dalam Arema Firzah nikah ya Pak Tuhan? sorry Firzah Firzah tapi kira-kira saya jadi ada dua kesalahan yang ke ini adalah Hanif sama kesalahannya adalah ketika kita udah kumpul kesalahan-kesalahan itu yang gak terbentang lah yang namanya pemain itu pinter pemain lawan ya ketika mereka tidak bisa mencetak gol jadi panjang dengan emosi dikonfrontasi lah ya iya nah itu karena tuh kira-kira sama Firz kota penalti hal yang gak penting untuk gol dan gol itu tidak mengarah berbahaya kepada Firzah ya ini menurut gue apalagi kontingannya sangat tensi tinggi kensi tinggi sangat luar biasa sama si Bandung dan akhirnya dengan hasil skor yang ada persisnya di musim ini terakhir mereka dua kali kalah ya kan dua kali bro eh sorry tiga kali bro bener ya iya tutup kali kalah tiga kali bro iya satu kali menang iya poin cuma dekat tiga iya kan menurut gue ini terdampar ke posisi yang bukan harusnya Persia ada iya betul iya kan satu tingkat timur Persia Bandung dan masih satu tingkat di atas dari Persia Diri iya yang akan bermain di hari Minggu 2017 Persia Diri sendiri Mereka ada lima perlandingan dua kali bro dua kali bala satu kali menang ada satu kemenangan itu melawannya persisur iya tim pon juga main dikanda nah Persia akan main kekanda bersih nih betul dimana persih dikanda itu sangat sulit saya pikir ini sangat PR ya kalau tidak ada perbaikan dari pokoknya challenging lah jadinya ya iya dan sebenarnya juga ada FIFA Matchday dimana main Persia juga cukup berumahnya dimana Persia sih dibanding wiknas jadi kita harus proses lagi nih kenapa main Reo Fahmi main main iya Wintan main Reo Fahmi main Rangkatangan main Rizky Rido main Rizky Rido main itu kemarin main di hari Sabtu kalau gak salah tanggal 12 mereka main lagi ya tanggal 12 main main ya main lagi terus setelah itu jendak memang ada waktu mereka untuk apa misalnya balik ke tim recovery recovery masih ada waktu main lagi nanti di tangan 17 akhirnya 12 sampai 5 hari mereka harus recovery tapi paling tidak mereka pasti berlatih terpisah dengan pemain yang ada karena mereka pasti yang diberikan waktu beristirahat nih ya kan nah ini menurut gua ini mengulangi namanya mereka itu bukan saja untuk ya apa ya mudah-mudah mereka bisa langsung bermain karena memang kebalikan Rizky juga ya betul ini kan waktu mereka bermainnya sangat tepet ya jadi jadi satu kendaraan berarti buat Thomas Do dan satu-satunya bermasalah menurut gua terakhir ketika melawan Persibandung sangat disayangkan emang kita di awal-awal kekiraan 25 juta iya itu iya itu menurut gua itu salah satu faktor utama juga kita tidak bisa menang bersama karena apa Vitor ini eh sorry Riko ini pemain sangat dilakuti oleh kendaraan dengan kecepatannya dengan dengan penentrasinya maka sekarang ini di era yang itu Mas Do Riko itu juga bisa bermain pertahanan yang sangat baik betul di era yang lama-lama Kiko dia cuma tau nyerang doang betul sekarang gua kan bisa memutus rana juga itu dia iya kan berbeda nah ketika hilang yang namanya Riko itu yang namanya apa ya perubahan permainan itu sulit di terjadi gitu loh di provisasi Riko di kanan Riu masuk kura di kiri itu luar biasa akhirnya timpah walaupun memang ada seorang lahir-lahir yang mungkin di mainkan tapi tipikal yang berbeda ya betul berbeda ini yang mungkin menurut saya memang yang mungkin jadi faktor utama juga kenapa persedia juga akhirnya di luar yang lain tidak maksimum iya oke tadi bicara sedikit tentang pemain-pemain yang ee dipanggil Tinas gitu semalam itu ada 4 pemain kalau masalah ya yang main di Tinas dan 2 pemain Cetak Gawawitan dan Leo Fahmi melihat pemain-pemain persedia nih yang berkontribusi ee untuk mengisi bahkan hampir setiap kelompok umur ya sampai dengan senior dari pandangan bufes sendiri seperti apa setiap bufes main sampai dengan sekarang oke kalau saya bisa melihat ee di era kita dulu memang di era dulu tidak ada namanya komotisis elite ee elite pro elite pro academy ya sebenarnya elite pro academy kan dibikin dengan nama yang lebih ee apa ya lebih kecil kecil elite pro karena apa ini adalah komitmen yang benar-benar awalnya akan menjadi profesional ya kan dari pembindahan mereka punya esis dari pembinaan demi kompetisi elite pro academy cuma sangat disayangkan beberapa klub ini mereka tidak membentuk elite pro academy nya di bawah teman-teman sendiri berbeda 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 ini regulasinya buat federasi ya harusnya yang namanya klub profesional yang bermain di Liga Liga 1 itu semuanya wajib sebagai apa ya sebagai dasar yang memang harus punya pembinaan jadi fundamentalnya ya jadinya kalau menurut saya sekarang ini dari tahun lalu yang berhasil untuk melakukan pembinaan itu punya pesijak dia tidak juara dari pembinaan tapi dia juara dari proses untuk pembinaan mudanya karena banyak pembinaan yang muncul dan semuanya banyak rata-rata main di tim nasional jalanjat, nipu dan itu pun juga sempat dipuji ya oleh pelajar tim nas ya betul makanya akhirnya kecewanya teman-teman ketika banyak yang bisa di bahkan akhirnya konflik terjadi pada saat yang bahkan bahkan yang AFF di sini sudah dilepas karena kebabkan kehabisan pemain untuk kompetisi itu bermain yang AFF itu main terus lagi itu tetap main sepertinya banyak yang memain nah kalau saya ketika pembinaan ini berhasil itu jadi investasi bagi pesijak disitulah akhirnya terjadi yang namanya transaksi penjualan pemain disini itu bisa menjadi satu satu faktor untuk peningkatan yang namanya finansial pemain persis yang bagus pembinaannya nih bisa ada kayak DC sekarang pemain di uli bisa untuk dipermanenkan lah sama hal yang sama bersih kabur bisa ada lagi bisa siapa mereka yang diurut akhirnya itu penghasilan itu dapat masuk kartunya persisnya ini salah satu komoditi bisnis dari sepak pula memang harus dilakukan dikembangkan jadi jangan persetapannya disitu jadi teruslah yang namanya menciptakan pembangunan perjansi yang sekarang ada lalu klik pro-akademi sehingga akhirnya persisnya gak akan kehabisan pemain gak kehabisan stok dan tinggal melihat ke lemarinya kasar gitu ya apa yang ada nih gitu yang bisa diolah gitu ya yang bisa dimasukkan tertibu utama gitu ya betul, cuma tapi tentu risiko dengan risiko ya ketika pemain muda-mudanya dipanggil oleh tim nasional untuk kategori ternas usia yang persisnya pun harus juga dikensifikan juga bukan hanya mengharapnya nantinya akan ada kembangannya muncul lagi seperti yang lalu-lalu gak akan mungkin semuanya begitu dampak mendapatkan misi dengan pemain senior tentunya harus ada juga nih fair, pembelian pemain fair pembelian pemain yang signifikan untuk menghadap presisi persisnya oke terutama mereka mungkin tidak tanggi juara untuk masuk di rangkaan itu udah sangat luar biasa ini udah tahun kedua Thomas Don harusnya udah ada tingkat level 2 juara nah ini sekiannya ada yang menurut saya untuk pemain untuk menggolongkan yang namanya tujuan dari klub itu misinya ya, misinya menggolongkan untuk yang sebelumnya sempat di wilayah nah, tadi bicara soal timnas juga isu irisan agenda kompetisi dan timnas yang sama sekali bisa dikatakan masalah klasik yang ketika ada kompetisi yang di luar FIFA Matchday atau apa namanya ada yang dicoba tapi liga juga tetap berjalan atau musim kompetisi tetap berjalan di saat ada kompetisi antar negara berlangsung gimana tanggapan budaya? iya, ini kembali kepada apa ya kepada stakeholder itu ya yaitu stakeholder dari PSSI sendiri, federasi sendiri dan juga klubnya ini mungkin dosisi bisa juga dipertahankan juga oleh keluar kepada PSSI atau juga PSSI karena kalau menurut saya memang kalau memang itu ada prosedur yang bukan merupakan agenda dari FIFA itu mungkin pemain tidak diwajibkan untuk ikut berganti nasional kalau saya itu udah dibikin dari federasi ini akhirnya tidak ada yang namanya persendisian antara klub karena ada konflik gitu ya emang gitu loh karena emang ya di satu sisi memang ini ini apa ya itu kan program motra ya ketika pada saat pemain dipandang di nasional mereka tidak tidak gabung akhirnya dianggap bahwa tidak nasionalis ya kan padahal mereka juga punya tanggung jawab yang sama kepada ke gitu cuma kan kita ini kan kita orang Indonesia bicara masalah terpentingan negara itu memang harus selalu diutamakan harus diutamakan ketika kita tidak tidak kita tidak nasionalis ya akhirnya dilema itu kepada pemain mungkin mau main-main main di Tinas main di latinas kalau apa itu untuk dari kelab tapi di satu sisi itu penutupan mereka gitu loh kenapa tuntutan klub juga bukan tuntutan cuma kepada pemain tapi kelab pun dituntut oleh para fansnya iya kan persendisian ini salah satu fans basis class yang sangat luar biasa gitu loh dan mereka pengen prestasi ke persendisian jadi dilema memang contoh juga jadi menurut saya disini adalah bagaimana setiap stakeholder harus ditukur sama untuk membahas ini toh akhirnya main di tim nasional di IFF kecewa juga akhirnya dengan wasit keputusannya menganggap Indonesia dicurang-curangi ketika pemain di IFF mau keluar dari IFF melepaskan diri kenapa akhirnya begitu kenapa gak dari awal yaudah usah aja main diajak dan bukan Adina Viva iya kan jangan setelah dapat hasilnya begitu bahwa akhirnya yaudah kita keluar nah nanti misalnya gak jadi keluar akhirnya kembali menjadi kontrol yang mengeluarkan ketika pemain tidak diberikan izin di kajak-kajak ini dilema ya harus sama-sama duduk bareng dicari solusinya berdiskusi sama-sama dengan mencari solusi betul atau mungkin solusi terbaik yang tadi yang dulu bilang Fer oke gak apa-apa mungkin dikasih ini tapi kompetisi di stop dulu iya seperti sekarang kan VivoBase-nya sebenernya mau klub di minta berapa juga dikasih aja kan bener bicaraan klub mereka juga buah buah cuor cuoran loh iya kan tidak mungkin yang klub yang namanya berbaik di kompetisi itu cuma diingin sekadar sebagai partisipan pasti mereka ini prestasi tertinggi ya juga parah masukin yang besar dan target itu kan mereka perlu pemain kalau pemain tidak ada bagaimana mereka bisa bertanggung itu itu susah oke nah itu jadi salah satu konflusinya adalah dulu bareng berdiskusi cari solusi gitu ya setuju kalau misalkan tidak bentuk dengan agenda timnas ya jadinya sama-sama saling itu gak segera ada yang oke nah udah banyak banget yang gue bahas sama VivoB tapi ada tadi yang VivoB ya ini masalah agenda yang bukan Agenda Vivo ya ini juga ngerjadinya di Malaysia oke karena tim GDT oh iya kalau pasal sempat melakukan dia juga ya pemainnya itu banyak depan timnas untuk piala AFF tapi bukan ekonomi ini tahun yang lalu yang tahun lalu saya juga punya tempat di Malaysia yang juga banyak memperoleh dengan saya jadi dia bicara bahwa sama kasusnya di sana pun juga pada saat klubnya tahu itu bukan Agenda VivoB mereka tidak diberikan untuk memainkan dan tidak diberikan makanya untuk itu ya cuma akhirnya kenapa akhirnya memakini tetap ya biasanya lah yang namanya federasi memberikan sanksi cuma biasalah ya itu biasa memang memang supaya terlihat bahwa federasi memang benar-benar mereka tanggung jawab dengan apa yang menjadi keputusan ya nah cuma jadi di di Malaysia akhirnya itu cuma sekadar ya apa ya apa ya angin lewat karena justru malam ya saya dengar mungkin gini-gini di Sumala banyak juga menambahkan juga uangnya kepada generasi penggantung 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 untuk naik penggantung itu tadi harus sama-sama diuntungkan harus sama-sama tidak ada di bunyikan nah bentar di Bumpe sempat bahas soal momen pemain yang memang ada banyak memang sukat diketahui terbaik yang pernah membela bersijat dari versi Bumve, dari mulai menjadi gawang dari kaum saya? semuanya semuanya yang pernah Bumve main bareng, yang pernah Bumve saksikan, yang pernah Bumve komentari sebagai komentator waktu itu Liga Indonesia oke dari goalkeeper ya? dari goalkeeper dulu dari goalkeeper saya lah memilih penjaga gawang John Meng Mambeloh lu gak tau John Meng Mambeloh nanti bisa ditaruh ya ada yang tau gak? ada yang tau? John Meng Mambeloh oke, gua taunya Bengjen ya Bengjen itu oh itu Bengjen John Meng Mambeloh itu namanya John Meng Mambeloh itu namanya Bengjen itu asal dari negara kamerun yang terjaga gawang jadi kalau saya mau dibanggol lagi dulu pada saat ini gak apa ya? gak apa-apa? sambil waktu pada saat pesijat main di keluarga nasional di Indonesia jamannya Rony Wabia Widodo Doki Putirai terus Tadano Kalim itu pemain gua udah main saya main dengan Yosef T. Wono Atar Tabunan terus dengan pemain salam lain Ademar Zubinama kita main di GBK nih pemain paling gunnya cuma gua doang yang dimainkan gua main di waktu itu saya main di Inverted Winger main di kiri orang bilangnya saya dulu berikan 5 juta kayak zaman dulu lah yaa karena tipik lumayan yang bersama sebenernya ya gitu ya cuma putihanku daripada Winger hahaha nah terus di tour gua inget banget momennya emang tim nasional pakai Persija kalah 4-1 tapi skor satu-satunya gol itu gua yang cetak pertama sekali itu jadi dari dari back kanan pakar tabunan dulu Yosef T. Wono pertama letak ke Persija itu ditaruh sebagai striker karena posernya tinggi dia bukan ditaruh di stopper tapi akhirnya ditaruh di stopper karena kita perlu pemain yang yang jangka nah itu di crossing tuh bang patah tabunan tuh di crossing masuk ke area kata penalti amanya di back pass heading di heading saya di bang patah penalti saya kontrol kipret gimana sih Hedro Kartiko saya satu kali kuatrol saya sitting di bola tuh belok fair mulai fair begini mer pakai sisi kaki kan belok begini mulai ke gol jadi itu Hedro Kartiko kipret tuh nah sekarang itu pada asal saya mencintai gol itu yang namanya penonton itu itu standing applause nih nah karena saya pemain program yang baru dicuruhkan oleh musiknya saat itu nah headline itu di kompas belokah masih masih di video jatak ya kompas itu luar gini PSSI memang faner merawan sampai sekarang itu saya ayo ya mungkin nanti bisa diin nanti kari bet kalau gue nanti bisa diin sama deh saya klipin itu bahkan disitu ada statement dari senyua liadu lati-lati kipnas itu bilang gini kalau faner tidak cepat besar kepala dia akan bisa menjadi pemain nasional indonesia nah saya akan lanjutin ya terus disitu dibilang gol saya adalah datang backup kebetulan ada yang bersama sama tanggal akhirnya oke beda tahun beda tahun sama benda nasib assi saksikan tato agak sama ya tato enggak sama ya istri sampai sama lebih tidak tipis nah seperti itu saya sempat dipanggil tim nasional saat itu di tim nasional U15 mas di masa itu memang banyak pemain-pemain yang dipanggir untuk seleksi curi umur seperti itu akhirnya kita mau buat itu tim nasi itu ditiadakan di tim nasi Terus untuk timnas senior, kok pernah dipanggil juga? Bukan dipanggil, saya disuruh siap-siap. Saya dapat informasi dari Bidonocet Putra. Waktu itu peraturan harus dibahar waktu. Jadi ada 4 kandidat terakhir, yang akan diundang untuk seleksi timnas. Ada Uwe, ada yang namanya Yansri Yadi, ada Imam Riyadi. Ini Yari sama Imam Menuh, wakil dari Persibandung. Bukan dari Persibandung. Satu dari, satu lagi, Jagmiko. Jagmiko. Jagmiko dari Persibandung, Surabaya. Karena memang pelatihnya dari Surabaya, akhirnya gua tersisi. Gua sama Imam Meriyadi tersisi. Yang dianggung Jagmiko sama si Yari Setiadi yang bersalah. Akhirnya ya, itulah kesempatan gua dulu karena mau masuk timnas. Selain itu timnas ya berarti ya? Setelah itu gua paling kesempatan. Oke. Jadi gua ada kesempatan untuk bisa masuk ke timnas. Tapi yang kesempatan masuk timnas tuh? Timnas. Captain juga kalau masalah ya? Captain. Oke. Di tahun 2010 juga cuma di Biala AF Captain. Itu Captain Nasser ya? Oke. Captain pernah masuk nominasi 200 MTB dunia. Itu di tahun 2005 saya masuk nominasi. Oke. Saat itu yang terpilih sebagai MTB dunia itu Falcao. Falcao. Bagel. Bagel. Ini formulasinya apa dulu nih? An defense macam Itu lah. Kalau dulu, saya masih bisa bicara영at dulu ya? Ya 433 Himal. 433źniej, 433. 433, oke. 4 lawa di tengah dulu. refugee행ernya ini FLIDMI. , ini kita bisa bicara masuk tahun sekarang ya? Ang一些 sisi 1000 kayuah? almost like 102 his credit benefit. Kalau untuk B utilian unmah wanted, saya pegang dedera. Sudah bone. Sudah Jakey 아마 trends. Sama Rizky Triduo. Malah yang akan sudah dipaksesan. yang dulu gak masuk yang dulu gak masuk oke, sisi pertahanan kanan right back atau back kanan kanan saya patar tanggungan patar tanggungan patar ini, kalau saya bisa sedikit kasih masukan, dia mempunyai fish yang bermain luar biasa pernah bermain melawan PSM Makassar atau Marsebaya di GBK yang tendangannya dari pertahanan Viking dua kali dapet, dua kali gol dua kali dapet, dua kali gol hampir sama, tapi tapi saya pilih patar kadang patar pernah kasih kasih sebolan buat saya yang bagus oke nah, right back udah kiri kirinya saya mengang Budiman Yunus kenapa tuh bapak? bersinjaan glory pemainnya kecil oke persip juga dia sih ya sangat lincah dia punya cara bermainan kayak coach tadi santoso dia overlaynya cepat posisinya sama ya sama coach tadi ya kayak Firdra sekarang ya cuma sekarang bedanya kan kita main 3 center back ya Firdra lebih banyak main di wing sebenernya flank ya karena kadang-kadang posisinya di cover sama 3 center terus itu sangat luar biasa dia trowsingnya sempat bagus dan juga dia suang-suang dinewatin karena badannya kecil jadi gesit lincah ya lincah ya ngemarkingnya cepat gitu bergerakannya ya iya oke empat di belakang sudah sekarang tiga di tengah tiga di tengah hmm kalau tiga di tengah kalau untuk holding midfielder ya dmf dmf itu saya pikir resky vandy resky vandy oke kenapa gak pilih yang legend-ledged dulu atau yang sebelum-sebelum ya dmf sebelumnya dmf sebelum kalau untuk holding midfielder saya lu lu diisi sama ponarium mungkin ya ponarium ya dmf ya atau eee kenapa pung pp milih resky oke eee mungkin kalau boleh kita bicara ini ya di dua-dua era lincah era milenial ini saya mungkin milihnya resky kalau resky ini bungs-bungsnya sangat bagus ya oke bertaharnya memang dia pemain yang paling potor tapi potor itu dalam arti kata pp dia harus memutus serangan lawan memang pemain yang model kayak dia ini harus mendapatkan kartu bahasanya profesional pola ya profesional pola ya oke nah ini resky ini sangat luar biasa dalam eee menjaga di era sentral di tengah bahkan pun memberikan kontribusi untuk support tech ini cukup bagus ya iya jadi dia box to box nya sangat bagus box to box nya sangat bagus gitu resky kalau untuk eranya yang lalu eranya yang ngeluri ke bawah ya saya bisa pikir ponario ponario ini tapi mungkin kalau cara cara kekotoran permainannya dia berbeda berbeda sama resky kalau ponario ini lebih smooth sebenarnya lebih smooth untuk seorang DMF itu lebih smooth berarti ya lebih smooth ya untuk memotong mengotong sliding take out untuk sliding take out itu lebih smooth dan ponario ini kelebihannya dia juga bisa memberikan kontribusi kumpan-kumpan yang bagus dia bukan hanya sebagai DMF juga karena dia bisa berfungsi sebagai playmaker ya second playmaker gitu loh karena duduknya kalau misalnya tidak berbeda dengan dua DMF itu mereka juga bisa dianggap dua DMF eh satu DMF dua playmaker gitu loh oke nah tadi DMF sudah sekarang CMF berarti sentral midfield oke untuk sentral midfield kalau saya memilih Dahil Ibrahim Dayu Ibrahim Ibrahim itu pemain di kiri ya eh itu mainnya itu kalau menurut gue ya itu pintar dia dulu main di Masraban Kuraya oke sebelum gabung persedia ya dia main tipikal playmaker yang sangat memanjakan stridering oke itu kumpan-kumpannya sangat terukur juga pintar mencari posisi ya mencari mau passing kuranya itu sangat pintar jadi ini salah satu pemain menurut gue di era dulu itu yang sangat berkelas loh itu sebagai pemain sentral midfield ya oke nah itu satu satu CMF satu lagi nah kalau aku cek di era sekarang era sekarang nih itu masuk di Rio Rio Matsumura oke berarti ada dua CMF satu tadi ya Ibrahim 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 Riomad Sumuran oke kalau untuk di kanannya untuk CMF depannya lagi eh saya melihat gabi kepada Firman mungkin ya Firman Utina pernah dipasihnya kan ya pernah dipasihnya kan ya pernah kan ya Firman Utina Firman ini mungkin tipikalnya misalnya kayak Dahilu ya salah satu pengumpan mula yang sangat ciamik pelayan striker-striker pelayan striker-striker umpan-umpan mula yang juga sangat bagus apalagi dari corner gue ingin banget tuh umpan-umpan straight ya umpan straight dari corner eranya jamannya pada saat Firman itu gak pernah namanya umpan-umpan dari bola-bola corner atau bola-bola standpiece yang bola-bolanya curve gak jarang loh Firman itu banyak memberikan umpan bolanya straight datar ya straight ya bulanya itu lurus dan itu ketika pernah kenal dengan pengennya sendiri itu sangat bagus perkenaannya ini striker-striker bola tuh kencang itu yang akurasi umpan-umpan terobosannya juga bagus ya mobilnya terus kalo untuk dikara yang sekarang kalo saya liat lebih kepada siapa ya dari musim lalu Syahriah mungkin Abimanyu 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 cuman Abimanyu kalau untuk saya sangat disayangkan dia gak bisa berbanyu dia punya fisik terat tiba-tiba 2 sering diganti kalau gak mengalami cedera mungkin lebih sedikit kepulangan dari Abimanyu sekatnya menit berbanyu menurut gue oke itu oke sisi mineral sudah terakhir tiga penyerah tiga penyerah di jaman dari kiri dulu dari dari kiri ini di jamannya saya jamannya ini lah ya lebih kepada Mulki siapa ya saya suka Mulki 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 itu bisa ditaruti sebagai wing back kiri bisa juga sebagai winger Mulki sama dia dengan bagi kiri kalau jaman dulu berbeda dengan saya pemain kida pasti menjadi kiri nah ini Mulki ini punya crossing crossing sangat bagus ini mulut gue Mulki salah satu pemain yang centik untuk bisa memberikan empat-empat ular cepat juga Mulki dan juga dia pemainnya tidak hanya bagus menyerang bagus bertahan juga bagus bertahan juga itu Mulki kalau untuk yang hera sekarang ini hmm siapa ya untuk heranan setelah ada ada Rai Hananan juga kemarin sempat di di kiri ya di kiri Ruri Omat Sembura juga ginancar ginancar oh oke ginancar sih ya ginancar mungkin sudah sangat potensi dan menurut gue ini pemainnya bisa akan sangat berkembang kalau dia tidak cepat puas diri ginancar di kiri itu di kanan di kanan di kanannya satu orang aja satu orang Riko lah Riko Simanjuta Riko lah kalau gue tetap Riko terakhir Widodo Ciputro Widodo Ciputro waw mantap nah itu dia starting elemen dari lintas generasi UB ya jadi nanti mungkin bisa digabarkan di polanya nanti starting starting elemen yang versi Bumpepe dari lintas generasi Persija Bumpepe kita ada banyak banget yang ngobrol di hari ini terima kasih banyak udah datang ke PSC pagi-pagi senang Jakarta nih dan juga kita ngobrol banyak di Persija Talks ya jangan kamu Bumpepe nanti dulu dalam bersama Persija kita main-main ke YouTube channel Persija TV ya sampai ketemu lagi di Persija Talks selanjutnya bersama bintang tamu-bintang tamu yang lain ya nanti juga bakalan ada legend-ledger lainnya juga ya Bumpepe ya ya datang ke sini terima kasih Bumpe sampai ketemu lagi di Persija Talks selanjutnya gue Ferry Puan Pamin dan gue fan Mr.Fan Puta Barat gue Persija gue champion terima kasih 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 terima kasih